Halo guys, balik lagi sama gue Tia Nogroho dari channel Gadget Boy Eddie Oke, jadi di video gue kali ini gue mau sharing pengalaman gue selama gue pake Redmi Note 10 Pro Gue pake ini tuh selama kurang lebih 2 mingguan Dan ini adalah review gue Buat kalian yang baru dateng di channel ini, gue ucapin selamat datang Jadi HP Redmi Note 10 Pro ini mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya di Redmi Note 9 Pro Dari mulai chipset dari 720G jadi 732G Panel layar dan refresh rate dari IPS 60Hz jadi Super AMOLED 120Hz Sampai resolusi kamera meningkat dari 64MP jadi 108MP dari generasi sebelumnya Sebenernya kalo diliat dari segi spesifikasi yang ditawarkan dari Redmi Note 10 Pro ini tuh udah sangat worth it banget buat dibeli cuy Kalo gue liat dari kompetitor lain tuh dengan rentan harga yang mirip-mirip kayak misalnya Realme 8 Pro ataupun Oppo Reno 5F Kalo menurut gue pribadi ya, mereka tuh masih kalah kalo diliat dari spek dan harga yang ditawarkan sama Redmi Note 10 Pro ini Tapi, apakah Redmi Note 10 Pro ini emang sebagus itu? Pertama gue mau bahas desainnya dulu Kalo secara desain, gue udah cukup suka Karena desain dari bodi belakangnya ini tuh mirip sama Mi 10T series Yang kalo kata temen gue nih, model kamera belakangnya ini tuh mirip sama kartu ceki cuy Yang suka dipake buat main gaplay di pos ronda Tapi gue tetep salut sih sama Redmi ini Karena bikin ketebalan dari bodinya ini diperkecil dari 8,8mm jadi 8,1mm Padahal baterainya sama-sama pake di 5000mAh Buat bagian samping kanan, ini ada tombol volume Terus ada tombol on off yang udah nyatu sama fingerprint Agak disayangkan cuy, padahal sewajarnya layar AMOLED itu kan minimal pake fingerprint yang ada di depannya Tapi di Redmi Note 10 Pro ini malah ada di samping Tapi sisi positifnya sih buat fingerprintnya ini tuh jadi lebih gampang dan lebih cepet buat diakses Jadi antara sedih, tapi seneng cuy Bagian atas ada IR blaster, ada mic, speaker yang udah stereo, atas bawah, dan ada jack audio 3,5mm Di bagian kiri ada slot SIM tray yang bisa diisi sama 2 slot SIM card dan 1 slot buat microSD Buat bagian bawah ada port type C dan speaker Masuk ke bagian layarnya Layar depannya ini masih pake modelan yang mirip sama generasi sebelumnya Ada punch hole di bagian atas tengahnya ini Dan buat bezel, kanan, kiri, atasnya ini udah cukup tipis Dan buat bagian bawahnya juga udah termasuk tipis cuy Buat ukuran layarnya ini pake 6,67 inch Super AMOLED Resolusinya 2400 x 1080 Full HD Plus Dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate sampai 240Hz Sama layarnya ini udah dapet sertifikasi SGS Eye Care Display Jadi layarnya ini udah bisa mengurangi cahaya biru yang bisa ngerusah mata kita Layar depannya ini juga udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5 Dan udah dapet screen protector bawaannya juga Buat kecerahannya ini 700 nits Bisa di up sampai 1200 nits Pastinya buat pemakaian di bawah sinar matahari ini tuh udah cukup terang cuy Buat kualitas layarnya menurut gue sih udah cakep cuy Layar 120Hz-nya ini juga enak banget buat scrolling social media Ataupun cuman buat bolak-balik menu doang Tapi gue sih berharap mungkin orang Xiaomi liat video gue ya Saran gue ya buat si Xiaomi ini Buat refresh rate-nya ini tolong lah, bisa gitu Ditambahin satu fitur lagi Jadi ada pilihan kayak adaptif gitu cuy Karena kan kalo selalu full pake 120Hz Otomatis pastinya bakal nguras baterai banget Terus juga ada fitur AI Fast Unlock juga Buat kecepatan bukanya juga udah termasuk cepet Dan buat kecepatan buka fingerprintnya ini menurut gue udah cukup cepet cuy HP ini juga udah support AOD atau Always On Display Cuma gue baru ngerasa nih kalo Always On Display-nya ini gak beneran Always On cuy Tapi cuman sekitar 10 detik doang Sayang banget sih Gue tuh ngerasa kayak percuma aja gitu kalo ada fitur Always On Display ini Tapi gue gak tau juga sih pertimbangan dari pihak Xiaomi-nya itu gimana Ngasih AOD yang nanggung gini Yah mudah-mudahan bisa di fix lah pake software update Buat streaming ataupun buat dengerin lagu Menurut gue speakernya ini tuh udah oke banget cuy Lanjut buat spesifikasinya Performa dari HP ini tuh menggunakan chipset Snapdragon 732G Dengan fabrikasi 8nm GPU-nya Adreno 618 Just info ya Kalo chipset Snapdragon 732G ini adalah pembaruan dari Snapdragon 730G Ada 2 varian RAM Ada 6x64GB dan 8x128GB Kalo ngerasa memori internalnya ini kurang HP ini tuh masih bisa diisi sama memori eksternal Koneksi Bluetooth-nya pake 5.1 Dan buat sistem operasinya ini pake MIUI 12.0.4 Dengan basis Android 11 Serta HP ini juga udah mendukung NFC Buat skor Antutu gue mendapatkan skor di 320 ribuan Buat skor Geekbench 5 gue mendapatkan skor 555 buat single core Dan buat multi core gue mendapatkan di 1597 Buat skor 3DMark di Wild Life gue mendapatkan skor di 1100an Gue juga ngetes stress testnya nih Buat stability-nya itu gue dapet di 84% Baterainya itu berkurang dari 98% ke 94% Temperaturnya juga masih termasuk normal ya Di 32 derajat sampai 42 derajat Buat fps monitornya juga udah cenderung stabil Di HP ini gue juga udah ngetes beberapa game Kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact Buat di Mobile Legends gue dapet di settingan Ultra Buat mode HFR-nya juga udah langsung aktif Buat gameplay-nya gue pake di settingan tertinggi Menurut gue gameplay-nya ini masih enak banget cuy Respon layarnya juga udah termasuk cepet Tapi balik lagi ke sinyal sih Kalo sinyalnya bagus mah enak-enak aja Buat suhunya juga masih termasuk adem cuy Paling mentok tuh gue cuman dapet di 39-40 derajat Lanjut buat game kedua Gue main di PUBG Mobile Gue tuh dapet di settingan Smooth Ultra dan HD High Sayang banget nih Belum bisa dapet di 90 fps Padahal secara hardware ini tuh udah mendukung banget cuy Jadi ya emang harus nunggu developer dari PUBG Mobile ngeupdate aja Buat gameplay di settingan Smooth Ultra menurut gue masih enak banget cuy Gyroscope-nya juga udah termasuk enak buat HP di harga 3 jutaan Buat suhunya juga masih terbilang gak terlalu panas Suhu tertinggi itu gue bisa nyentuh diantara 41-42 derajat Lanjut buat game ketiga di Genshin Impact Gue dapet di settingan Default Low Gue coba main di settingan Default aja Buat gameplay-nya ini masih sedikit agak berat cuy Kadang gue juga ngerasain frame drop pas lagi ketemu musuh yang cukup banyak Buat suhu tertinggi gue bisa dapet di 42-43 derajat Cukup panas cuy kalo gak pake case Tapi kalo pake case bawaan panasnya ini sih masih disini tahan lah Lanjut buat baterainya Baterai yang dipake sama HP ini tuh udah cukup gede cuy Di 5020 mAh Gue tuh bisa pake HP ini tuh sekitar 1 harian lah Malem ngecas sampe pagi Terus paginya itu dipake Dan sampe malem itu baterainya masih sisa cuy Buat kepala charger yang dikasih HP ini tuh udah termasuk gede cuy Di 33 Watt Buat ngecasnya gue bisa ngecas dari 0-50% dalam waktu 42 menit aja Kalo sampe 100% itu cuma butuh waktu 1 jam 39 menit Lanjut ini buat setup kameranya Buat kamera belakangnya pake resolusi kamera utama 108MP Aperturnya f1.9 8MP kamera ultrawat di f2.2 5MP kamera makro di f2.4 Udah mendukung autofocus juga Dan yang terakhir 2MP kamera depth sensor atau bokeh di f2.4 Buat kamera depannya pake 16MP di f2.45 Di dalam mode kameranya ini ada mode pro Ada video, foto, portrait, dan more Di dalam mode more ada night mode 108MP, short video, panorama, dokumen, vlog, slow-mo, time-lapse, dual video, long exposure, dan mode clone Dari semua fitur kameranya sih gue paling suka sama mode dual video cuy Karena gue bisa bikin story di instagram tapi tetep keliatan muka gue Berikut adalah hasil kamera yang gue tangkep pake hp ini Buat foto di siang hari menurut gue tuh udah oke banget cuy Hasil fotonya juga masih keliatan natural Tapi buat ultrawidenya menurut gue masih kurang detail di sudut-sudutnya Karena masih keliatan agak blur gitu cuy Buat foto bokehnya menurut gue hasil processingnya tuh udah cukup rapi cuy Fotonya tuh jadi keliatan lebih hidup gitu Kalo pake mode bokeh Buat foto pake mode auto di malam hari menurut gue juga udah termasuk cukup bagus Warnanya itu masih keliatan cakep Dan kalo masih ngerasa kurang detail bisa pake mode malamnya Hasilnya jadi lebih keliatan detail gitu cuy Dan buat foto kamera depannya menurut gue hasilnya udah cukup bagus Tapi buat detail fotonya sih menurut gue masih kurang ya Buat mode potretnya kamera depannya ini menurut gue juga udah cukup cakep sih Lanjut ini dia buat pengetesan videonya Buat resolusinya bisa mentok di 4K 30fps Berikut hasilnya Kalau gue liat sih hasilnya goyang bangsu, goyang parah Jalan Dan ini buat pengetesan video di 1080p 60fps 1080p 60fps Selea lebih stabil dari yang porsi Oke Dan ini buat ultra steady Jadi di 1080p 30fps Resolusinya tuh mentok di 1080p 30fps Berikut hasilnya Gue pake buat jalan ya Ini jalannya gak rat Enggak banget Oke Oke Ini untuk pengetesan 1080p 30fps Kamera depannya Kamera depannya Jadi kesimpulan gue buat hape ini Menurut gue hape ini tuh udah termasuk worth it Banget cuy Apalagi harga yang ditawarkan itu udah cukup menggiurkan Hape ini juga udah dapet sertifikasi IP53 Tapi buat sertifikat ini cuma bisa tahan terhadap debu sama percikan air Jadi jangan coba-coba cemplungin hape ini ke dalam air cuy Xiaomi juga udah nganjurin kalau misalnya hape ini basah Jangan langsung dicas hapenya Tunggu kering dulu Atau bisa kalian lap lah Tapi seenggaknya lumayan lah Daripada gak dapet pelindungan apa-apa Buat kalian yang mau beli hape ini Gak usah takut kehabisan cuy Karena pas gue beli di store Xiaomi-nya langsung Itu stoknya masih banyak cuy Jadi kalau kalian gak dapet flash sale Mending beli langsung di store-nya aja Harganya cuma beda 100 ribu kok Gue terima kasih banget buat Xiaomi Karena di Redmi Note 10 ini Menurut gue gak terlalu goib Kayak generasi sebelumnya Jadi buat kalian yang pengen nyicipin hape ini Itu udah bisa banget cuy Oke sekian aja video gue kali ini Jangan lupa support channel ini Dengan cara subscribe, like, dan komen video ini Gue terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi Tapi biasanya sih kalau gue upload Ada aja yang salah cuy Oke gitu aja Gue Tindu Video Cabut Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Hape ini bisa berdiri cuy Bye-bye Terima kasih.